Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut data perkembangan virus corona di dunia Update tanggal 28 April jam 00 waktu JMT atau jam 10 pagi Yang pertama total kasus yang terjadi di dunia Menurut John Hopkins itu 3.041.764 Dengan total yang meninggal 211.167 Kemudian di New York Times 2.979.828 Dengan total meninggal 204.663 Orometers 3.062.469 Total kasus dengan meninggal 211.447 European Center for Disease itu total kasus 2.916.338 Dengan total yang meninggal 205.923 Wikipedia 3.070.79 Kasus dengan total meninggal 211.099 Yang disampaikan oleh WHO 2.883.603 Dan meninggal 198.842 Itu data total kasus dan jumlah yang meninggal Yang disampaikan di 6 buah website John Hopkins, New York Times, New York Times, World Orometers, OWEHO Kemudian di European Central for Disease Kemudian ini data yang disampaikan dari BNPB Untuk Indonesia di sore kemarin disampaikan Ada 210.199 ODP PDP 19.987 Sementara yang positif Sudah mencapai 9.096 Yang sembuh 1.151 Dan yang meninggal 765 Kemudian ini data sebaran per provinsi Semua provinsi sudah terinfeksi oleh virus corona Kemudian ini data di negara Amerika Serikat 1.010.356 Dengan total meninggal 56.797 Ini kasus harian Masih sangat tinggi Tetapi terlihat ada penurunan dalam Sebuah hari terakhir Mudah-mudahan ini tanda bahwa Virus corona ini akan Sudah mulai menyurut Kita berharap demikian Kemudian ini data di Italia Total kasus 199.414 Total yang meninggal Sudah mencapai 26.977 Sementara kasus yang masih aktif Itu 105.813 Di Italia juga terlihat Sudah mulai menurun Kasus hariannya Ini 11 Kasus Dalam 11 hari terakhir Sudah Tidak Terlalu tinggi Seperti minggu sebelumnya Yang mencapai 5.6 Ribu orang per hari Kemudian di Spanyol Masih cukup tinggi Belum stabil Belum stabil Tetapi Tidak terlalu besar Terlalu besar Total Kasus 229.422 Total yang meninggal 23.521 Kasus yang masih aktif Di Spanyol 85.069 Kasus yang meninggal Kasus yang meninggal Masih relatif stabil Dengan 300an Kalau pada Minggu-minggu sebelumnya Itu 700-800 Kemudian Kemudian ini di Perancis Total kasus 165.842 Total yang meninggal Sudah mencapai 23.293 Dan total Kasus aktif Itu Sampai saat ini 97.036 Kasusnya Masih Tidak terlalu banyak Perubahan Masih Tetap Sekalipun Ada penurunan Frekuensi yang meninggal Itu hanya sekitar 300-400 Kalau minggu sebelumnya Itu sekitar 700-800 Kemudian Kasus hariannya Juga Hanya sekitar 1000-2000 Kalau yang sebelumnya Sekitar 7.800 Kasus per hari Kemudian ini Di Jerman Jerman Tidak terlalu banyak Yang meninggal Kasusnya Sangat banyak 158.758 Tetapi yang meninggal Hanya 6.126 Sementara Kasus aktifnya Hanya 38.132 Artinya Sudah ada 100 lebih ribu Yang sudah Sombuh Di Jerman Kasus Di harian Di Jerman Juga terlihat Sangat menurun Kemudian Kasus Kematiannya Masih Relatif Sama Sekitar 100-200 Orang Per hari Kemudian Kita Perhasilkan Di Inggris Total Kasus 157.149 Yang meninggal Sudah mencapai 21.092 Orang Total Kasus aktif Sampai saat ini 135.713 Kasus Harian Masih Sangat Tinggi 5.4000 Sementara Kasus Yang meninggal Sudah Mulai Menurun Tetapi Belum Terlalu Banyak Yang terakhir Kemarin 360 Orang Yang meninggal Kasus Hariannya Masih Berpisah Di 4.000 5.000 Orang Kemudian Kemudian Di Turki Turki Juga Mulai Mengalami Peningkatan 112.261 Total Kasus Yang meninggal Sudah mencapai 2.900 Orang Sementara Kasus Yang masih Aktif 75.570 Kasus Hariannya Berkisar 2.000 Sampai 3.000 Ini Sudah Ada Penurunan Kemudian Kasus Harian Berkisar Seratusan Dan Sudah Mulai Menunjukkan Tanda Penurunan Selanjutnya Kita Perhatikan Di Negara Iran Iran Juga Sudah Mulai Menurun Dengan 91.472 Kasus 5.806 Orang Yang meninggal Kasus Aktif Hanya 14.733 Kasus Hariannya Sudah Menurun Ini Ada Kesalahan Teknis Yang meninggal Cukup Sudik Kediran Hanya 5.806 Orang Kasus Hariannya Sudah Mulai Menurun Kemudian Ini Rusia Total Kasus 870 870 147 Total Yang meninggal 794 Total Kasus Aktif 79.007 Rusia Menunjukkan Peningkatan Yang cukup Besar Dalam Total Kasus Harian Tetapi Total Yang meninggal Masih Relatif Sama Stabil Kitar 40 50 Ini Menunjukkan Bahwa Rusia Kedepan Dalam Beberapa Hari Kedepan Mungkin Akan Tingkat Kematian Yang Cukup Tinggi Itu Beberapa Negara Dengan Kasus Yang Cukup Besar Kemudian Di Bawah Ini Ada Daftar 20 Negara Dengan Kasus Terbesar Kemudian Disini Ada Pesan Dari Disampaikan Di Website BNVPB Untuk Mencegah Penuluan Virus Corona Ini Sering-sering Mencuci tangan Dengan sabun Dan air Yang Ngalir Dan sabun Tidak Tersedia Gunakan Pembersih tangan Yang Mengandung Alkohol Setidaknya Apal 60% Kemudian Kemudian Ini Data Amerika Serikat Spanyol Italia Ancis 166.842 Jerman 158.758 Inggris Dengan 157.149 Turki 112.261 Iran 91.471 Rusia 87.147 Itu Beberapa Informasi Terkait Perkembangan Terkini Virus Corona Di Dunia Dan Di Indonesia Terima Kasih Banyak Atas Perhatian Semoga Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh